selamat menikmati yang sakit semoga cepat sembuh ini part yang sembilan para sahabatku tentang keseharian saya ya Alhamdulillah juga sudah sembuh para sahabatku satu minggu kita tidak kerja dan di sore hari ini penasaran para sahabatku pekerjaan saya langsung saja kita langsung ke tempat pekerjaan saya para sahabatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabatku subscriber dimana benar-benar berada semoga para sahabatku semuanya masih diberikan kesehatan ke lapangan rezeki sama Allah SWT dan dimudahkan segala urusan ini para sahabatku subscriber dimana benar-benar berada ini part yang kesembilan para sahabatku tentang keseharian saya ini Alhamdulillah para sahabatku subscriber ini sudah part yang kesembilan sudah semuanya sudah sembuh dari ujian Allah SWT kemarin juga ada halangan para sahabatku berikan sakit Alhamdulillah sudah sembuh para sahabatku dan ini kisah disusaya para sahabatku lokasi tempat pekerjaan perjalanan sekitar 10 menit penasaran para sahabatku ya Alhamdulillah juga sudah 8 tahun saya bekerja di tempat bus saya Alhamdulillah juga tempat pekerjaan pekerjaan saya para sahabatku keberangkat sore sore hari pulang malam saya yang penasaran penasaran para sahabatku yang berada dimanapun anda berada oh yang sangat biasa kita banyak tebarkan kebaikan para sahabatku tebarkan kebaikan banyak berbuat baik pada orang lain kita banyak berdoa sama Allah SWT semoga kita dipegang kesehatan kelapa rezeki sama Allah SWT Allah SWT memudahkan segala keberangkat kita selalu mendoakan kekuatan kebaikan di dusun pandengan para sahabatku di satulah tadi dusun saya itu dusun jalan di satulah juga para sahabatku jadi berdampingan yang dusun jalan-jalan ini termasuk disun jalan termasuk disatulah padat penduduk para sahabatku padat penduduk banyak penduduk apa yang apa padat penduduk para sahabatku dan ini ada jalan raya para sahabatku ini jalan menuju berjuruh kebingan sekitarnya itu sahabat saya hai coy itu sahabat saya menjualan sate ayam para sahabatku yang ini kita mampur ke warung sudah tetap diambisi sahabatku masya Allah dan ini adik saya Ari dan ini ibu saya pada sahabat pertama dan kita menyuruh perjalanan pada sahabatku dan di dusun malingan lah ini pada sahabatku saya dibesarkan ini perjalanan dari rumah tadi menuju pekerjaan saya ini sekitar perjalanan 5 menit atau kalau santai sekitar 10 menit para sahabatku jadi dekat para sahabatku sahabatku di mana ada yang akan terlambat kita atau juga ada request sekarang saat tadi yang ada di kampung ini di kampung di kampung para sahabatku sekarang tidak berapa ini keseharian saya itu iya keseharian saya tapi saya berhasil juga ini di sore hari para sahabatku juga udah mulai krimis kalau di kampung para sahabatku subscribe kalau di kampung ini kalau sore ada ada paki ada siap kerja dan ini juga jalur alternatif juga menuju Ngawi Magetan Patikan dan inilah tempat pekerjaan saya sampai tempat pekerjaan saya satu minggu tidak kerja para sahabatku jadi Alhamdulillah kita mulai pekerjaan congol kita langsung mati menuju toko 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 para sahabatku itu toko ini para sahabatku juga dan Alhamdulillah ini para sahabatku ini para sahabatku di teman di teman sama bus kita wah pokoknya asik dia sore hari ini ini para sahabatku tempat pekerjaan saya sekitar 8 tahun Alhamdulillah kita di tempat pekerjaan saya ini pak yang sebenarnya para sahabatku subscriber tentang keseharian saya dan pekerjaan saya di sini pekerjaan saya di tempat subscriber 8 tahun Alhamdulillah kita percaya di tempat sini semoga kita bisa ketemu selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum